Kami kesana untuk menjalankan prokur KKN kami Ini jembatan yang lulus terus nanti kemana ya? Halo dulur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan channel Anggerawi Prasetya Sekarang aku ada di Desa Penari, tempat syutingnya Itu di Plunyon namanya, itu jembatan itu nanti Dulur-dulur yang udah nonton KKN Desa Penari pasti akan familiar dengan tempat ini Kapan lalu ini ke syutingnya? Nah? Syutingnya? Oh, orangnya Syanglas kemarin? Oh, Syampuan Bangung ya ternyata? Iya, KKN Desa Penari Oh, ternyata 2019 syutingnya Nah, ini kondisi jalannya Hampir sama kayak di, mana itu? Di Klaten, Kalitalang Ternyata syutingnya tuh disini, tahun 2019, sudah lama syutingnya Jadi aku rangkum lagi percakapan dengan yang jaga parkir tadi ya Oke Sudah lama lah, 19 2020, 23 tahun yang lalu Itu dia langsung sampai di negerah jembatannya Plunyon, Kalipuning Yang nonton itu buh, ternyata disini tempat syutingnya Jadi pada penasaran, tapi sayang Merapinya udah ngelihatan Terutup awan Langsung sampai ternyata Satu menit Jalan kaki Ada mobil juga, tapi perlu izin khusus, plat merah Oke lor, harga tiketnya Rp12.000 Tiket masuk Taman Nasional Gunung Merapi Rp5.000 Masuk wisata Kalikuning Rp5.000 Dan asuransi Rp2.000 Wisata Plunyon Kalikuning Di bawah ada musol Ada tempat outbound juga Nah terus ini ada peta konservasi Elang Jawa Jadi di lareng Merapi ada tempat tinggalnya Elang Jawa juga ya Di hampir semua sisi Gunung Merapi ada Elang Jawa Oh bisa langsung dendai juga ini Untuk outboundnya Gunung Merapi harusnya di depan itu Tapi ini nggak kelihatan Di bawah ada beberapa taman Oke Oke, saatnya naik dulu Ke tempat outboundnya Aduh, ngeri juga ini Tapi sudah kualitas Taman Nasional Mesti kuat Bismillah Oke, ngeri ini Oh, dari sini lebih indah pemandangannya Mantap, ngeri Penyembatannya itu Ternyata ini sampai belok kiri sana lor Di bawah ada yang ngelar ketindang Untuk properti foto Itu ada sungai Kalikuneng kaknya kiri itu Saatnya ke nyebaring jembatan Nah ini ada aturannya Yang mau ke ini tempat outbound ini Kayak kanopi trail ini 350 kg untuk 5 orang per pohon Kemudian tidak boleh memanjat membatas Tidak boleh bersandar Tidak boleh lompat-lompat Tidak boleh lari-lari gitu ya Habis ini aku mau ke sana Oke, mulai menampaki jembatan Pulunyon Kalikuneng ini Suasananya cukup tenang Karena ini hari Rabu Mungkin kalau Sabtu Minggu akan rame Monggo Di-share pengalamannya yang berkunjung sini Saat weekend Mungkin rame ya Apalagi pas kemarin libur itu Nah itu dia ada sungai Nah ini jalan di Ini apa ya Jembatan Atau aliran Jembatan Jembatan Lawas Luar banget luar Uyibu Lihat ke bawah Ini kendaraan bisa melintas disini Tapi Bukan wisatawan ya tentunya Itu ada yang melakukan pre-wet juga Mengin-mengini Seng rong rapi Untung akuis rapi Nah itu Selesa sih kan ada beberapa kendaraan Yang melintas Nah seng pre-wet juga ngalese Kalau gak salah di filmnya itu juga Monggo Kalau gak salah di filmnya itu juga pada Footagenya naik motor Iring-iringan gitu Nah kita akan ngexplore Daerah-daerah mana yang bisa diexplore Oke ini udah ada di ujung jembatan Tepuk banyak bapak-bapak pakai baju batik yang kesana ya Ada apa disana Ini pinggir tepi Terus melaju Ada apa nanti Ini ada tempat Istirahat kaknya Monggo Nah itu dia Monggo Ada jembatan kedua disana Yang bilok kiri itu Kita akan kesana juga Apa ada percabangan jalan Atau ada Hanya ada satu Disana cuma lihat Foto-foto orang yang ke Plunyon ini Di jembatan itu Yang kesini Belum pernah lihat aku Nanti Jedusnya kemana Nah ini jembatan kedua Banyak bapak Pakai batik Ada acara mungkin disana Ini jembatannya ada di atas sungai Yang tadi Oh my god Mungkin Kali kuning lor Yang berulu dari Gunung Merapi Nanti dari sini Kita akan bisa lihat Jembatan pertama Serem juga Yang takut ketinggian Hati-hati Kok pago Dari PDAM lor Dari PDAM Ada topinya Ada tulisannya PDAM Kok masih ada Lanjutannya ini Nah ini kalau Gunung Merapi lagi bahaya Ditutup Kali kuning ini Jangan main di Kali kuning dulu Oh right Nah ini sungai Airnya sangat jari sekali ini Ada aliran Ini untuk irigasi ya Mungkin Dan ini seger Kening banget ini Dasarnya kelihatan Nah ini dia aliran Kali kuning Ya alirannya dibelokkan Ini kalau banjir Untuk mengalirkan ke sini Gitu Oh itu Ada yang mandi di Kali Mas-mas tapi Oke ini terus kemana Oh belok kiri sini Nah ini Air sungainya dibelokkan Ke sini Untuk aliran irigasi Sampai ujung Plunyon Awasiki Jepol Jalannya disini aja Hati-hati juga Jatuh ke sini Ke Kali kuning ini Ini dam ya Bendungan Bisa juga turun Tapi cukup berbahaya Nah ini dia Ada bendungan Pintu air Untuk turun ke Ke kiri Hmm ini dia Ada telaga Uh airnya Langsung dari gunung merapi Jernih banget ini Nanti akan menyusuri Sampai ke sana Lagi Terus-terus Ke arah puncak merapi Oh ini dia Kali kuning Ini akan ke Tepi sungai Ini dia Tepi sungai Jalan ke sini Paling cuma 5 menit Sampai 5-10 menit Tadi lama Karena ngerekam Karena foto-foto Ujung jalan Ada di sana Nah ini Arah Bilok ke sungai Seger banget Mau keceh Di sini Monggo Nggak dalam ini Air yang langsung Dari gunung merapi Ini untuk foto-foto Segera kok Oke Mantap sekali Tapi kalau ke sini Pas dengan hujan terusnya Nanti dikhawatirkan Banjir Banjirnya adem Ini aku coba Jalan terus Sampai ke ujung Ujungnya mana Ini banyak sekali Begas-begas banjir Aliran sungai Ini masih ada Jalan setapak Oke Itu dia lor Nah ini dia Kondisi aliran sungai Nah ini Bekas banjir ini Sangat sejuk Bekali udaranya Di sini Jadi di sini ada Beberapa petugas yang Sering Kecek aliran sungainya Oke aku akan maju ke sana Sedikit Ini masih ada jalan setapak Tapi kayaknya habis itu Habis ini habis Ya Kayaknya udah habis Habis di sini Ini sungai Bercampur pasir Dan batu Oh ini di air Ya Masih cukup beras ya Ya bisa disaksikan Sampai sini Jalan setapaknya habis Nah udah ini Montok sampai sini Mungkin nyebrang sana Kalau sana ada jalannya lagi Nggak tahu juga Tapi kalau disini udah habis Ya bisa sesekan itu Rumputnya sangat rungguni Sekali disana Ada beberapa Pohon pisang juga Keceh disini oke lor Mantap sekali Nah ini pelunyon Kalau lurus terus Adalah seperti ini Adalah ada Aliran sungai Kali kuning Yang berasal dari Gunung Merapi Nah seik Ini ujung jalan Ujung jalan Disini Disana tapi ada pipa-pipa Untuk mengalirkan air Ya mungkin Jalannya ada disana Tapi aku nggak akan kesana Kalau dilihat sekilas Nggak ada jalannya Semacam dah nggak ada Oke ini dia Ujung Mungkin Mungkin ujung dari Kawasan wisata Pulunyon Ada sungai Kayak gini Ini aku nggak ngedron Karena buat apa Merapinya nggak kelihatan Mungkin next time Kalau ada Kunjungan kesini lagi Mungkin bisa Ceguran sekalian Main di kali Ini awas longsor Pinggirnya Hati-hati Nah ini sungainya Ternyata Bilok Bilok kiri Oh iya Jadi memang lewat Oh dua jembatan ini Ya terjadi Oh iya lor Ternyata jembatan kedua ini Merupakan Aliran sungai Sekalian Di bawahnya Ada aliran air Itu dia lor Kelihatan nggak Ada sungai Jadi ini berjalan Di bawah sungai Oh iya lor Ini Harusnya yang Gunung Merapi Kelihatan ya Mongo Itu tadi foto Pas Gunung Merapinya Kelihatan Keren banget Sini dia lor Sekali lagi aku tunjukin Jembatan Lunyon Kalikuneng Menamaikan sekali Suara airnya tuh Air sungai Mengantap sekali Boleh datang kesini Pas pagi-pagi Baru buka tuh Oke Saatnya balik Oke Itu dia perjalananku Di Pelunyon Kalikuneng Ini ya Mongo Mampir sini Bukanya tuh jam 9 Sampai jam 3 Sore Jadi bisa Dikunyi Kalau bisa pas Baru buka Jam 9 Selain masih sepi Juga Kemungkinan kalau pagi Merapinya Kelihatan Oke Dulur Itu dia perjalananku Di Pelunyon Kali Kuneng Di Sleman Yogyakarta Cus banget Yang jadi tempat Shooting KKN Di Desa Penari Jadi bisa Yang teman-teman penasaran Habis nonton Film KKN Di Desa Penari Terus ada Jembatan-jembatan Kayak gini tuh Mongo Mampir ke sini Di Pelunyon Kali Kuneng Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya